disini ada soal tentang turunan untuk mencari titik ekstrim pertama kita ambil dari batas ujung interval yaitu 0 dan 2p kemudian kita cari dari titik stasioner, untuk mencari titik stasioner itu berarti turunan pertama sama dengan 0, jadi turunannya y aksen sama dengan adalah 1 ditambah turunan sin x itu cos x sama dengan 0 jadi cos x sama dengan min 1 cos berapa yang min 1? yaitu cos 180 jadi cos x sama dengan cos 180 jadi dari sini kita dapatkan x sama dengan 180 jadi x yang kita peroleh pertama dari batas ujung interval 0 dan 2p kemudian yang kedua dari titik stasioner, yaitu 180 derajat atau pi oke, untuk x sama dengan 0 kita substitusi ke kurva ini y sama dengan x plus sin x berarti 0 ditambah sin 0 adalah 0 berarti y nya 0 kemudian x sama dengan 2p berarti y sama dengan 2p ditambah sin 2p itu sin 360 adalah 0 x sama dengan 0 berarti y sama dengan pi ditambah sin pi sin 180 itu 0 jadi titik-titik ekstrimnya ini x nya 0 y nya 0 0,0 yang ini 2p 2p yang ini pi pi jadi jenis titik ekstrimnya kita dapat mengatakan 0,0 ini titik minimum dan 2p 2p ini maksimum oke sampai ketemu di show selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati